Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama gue Muhammad Afalatran Saya dari Universitas Islam 45 Bekasi Saya fakultas teknik jurusannya Elektro S1 Ya disini saya ingin menjelaskan tentang apa itu komputer Atau pengenalan dari komputer itu tersendiri Ya langsung saja kita mulai Pengenalan komputer Disini yang ingin saya jelaskan pengenalan komputernya ialah Yang pertama pengertian komputer Yang kedua pengertian perangkat keras komputer Atau yang disebut hardware dan bagian-bagiannya Yang ketiga perangkat keras komputer software Yang keempat ialah brainware Dan yang terakhir ialah bagian-bagian dari komputer itu tersendiri Yang pertama pengertian dari komputer Kita pasti sudah mendengar yang namanya komputer ya Meskipun ada yang sama sekali belum pernah melihat komputer Tapi pasti kita tahu komputer itu apa ya Maksudnya orang-orang mengenal komputer Ya inilah pengertiannya Komputer adalah peralatan elektronik Yang memiliki kemampuan mengolah data Dan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi manusia Untuk menggunakan komputer Diperlukan hardware, software, dan brainware Semua masukan yang diterima komputer disebut data Huruf, angka, grafik, diagram, suara, dan sebagainya Data tersebut diproses oleh CPU Atau yang sering kita sebut Central Processing Unit Untuk kemudian diubah menjadi data binar Agar dapat diproses oleh CPU Untuk menghasilkan keluaran atau output Yang berupa informasi yang dapat membantu kegiatan manusia Hardware Atau perangkat keras Perangkat keras dapat didefinisikan Sebagai peralatan dalam sistem komputer Yang dapat dilihat dan dapat dijama secara fisik Secara fungsional Perangkat keras dapat digolongkan sebagai berikut A. Perangkat input Digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer Sesuai dengan format yang diizinkan komputer Untuk kemudian diolah ke dalam media pemroses Contoh Keyboard Mouse Barcode reader Floppy disk Drive CD-ROM Drive USB Drive Digital Camera Mikrofon Yang B Perangkat pemroses Yaitu terdiri dari CPU Central Processing Unit Atau prosesor yang didukung oleh motherboard Dan dibantu oleh komponen-komponen yang ada di dalam motherboard tersebut ALU Atau arithmetic logit unit Merupakan unit pengelola data aritematika Perhitungan matematis Statistika Dan lain-lain Dan logika Perhitungan perbandingan Lebih besar Lebih kecil AMD OR Dan lain-lain Lalu selanjutnya CU Control Unit Merupakan unit pengendalian atas suatu proses yang sedang dikerjakan Selanjutnya Ialah MU Atau kepanjangannya memory unit Merupakan unit pendukung semua perintah Yang sering digunakan oleh prosesor Akan disimpan sementara pada bagian ini Clock Processor Clock Processor adalah kecepatan proses Prosesor Atau disebut juga clock speed Misalnya Intel Pentium 3 800mhz Berarti proses berdetak 800 juta kali dalam 1 detik Semakin besar nilai clock speed Semakin cepat prosesor tersebut menyelesaikan pekerjaannya Yang C Perangkat output Perangkat output digunakan untuk mengeluarkan hasil pengelolaan data Dari media pemroses ke dalam bentuk dan format yang bermacam-macam sesuai dengan keinginan manusia Contoh Printer Monitor Plotter Proyektor LCD Dan lain-lainnya Yang D Penyimpan data Atau storage media Digunakan untuk menyimpan data hasil pengelolaan Secara umum media penyimpanan atau memori dapat dibagi menjadi dua Yang pertama Ialah RAM Atau Random Excess Memory Kalian pasti sudah tahu RAM ya Syarat untuk membeli komputer Yaitu Tentu saja dari RAM RAM itu termasuk syarat besar untuk membeli komputer ya Semakin besar RAM Semakin cepat pula kinerja dari komputer itu tersebut Random Excess Memory atau RAM adalah media penyimpanan yang bersifat non-permanen Data dan proses yang sedang dikerjakan akan disimpan ke dalam RAM selama komputer aktif Setelah komputer dimatikan, daya listrik dicabut, data dan proses akan terhapus Jadi Random Excess Memory ini atau RAM ini tidak permanen Jika kita mematikan komputer Maka data tersebut akan terhapus Terdapat macam-macam jenis RAM RAM juga ada bagian-bagiannya Bagian-bagiannya antara lain adalah Edo RAM, SD RAM, DDR SD RAM, dan RD RAM Yang kedua Read and Read Only Memory Atau yang sering kita sebut ROM ROM hanya digunakan untuk media yang dapat menyimpan data secara permanen dan tidak dapat diubah lagi Beda dengan RAM, ROM ini memang dia permanen Jadi jika kita mematikan komputer, data kita tetap akan ada di situ dan tidak terhapus Contoh CMOS pada rangkaian motherboard di dalam CPU Dan bertugas menyimpat instruksi input-output dasar yang dikenal sebagai BIOS Pada pengertian yang kedua ini ROM dibagi menjadi dua Di sini ROM juga ada bagiannya Yang pertama Removable Disk Merupakan media penyimpanan yang tidak mempengaruhi kerja sistem secara langsung Artinya pada saat media ini dipasang Maupun dilepas secara tidak langsung Plug and Play Saat komputer menyala tidak menyebabkan kerusakan pada sistem komputer secara keseluruhan Contoh Clopi Disk Atau yang sering kita sebut Diskette CD Room, DVD, USB, Flash Disk, MMC, dan lain-lain Dan yang kedua adalah Non-Removable Disk Merupakan media penyimpanan yang mempengaruhi kerja sistem secara langsung Sebab di dalamnya terdapat file-file sistem operasi dan program-program yang dibutuhkan untuk kerja komputer Media ini tidak dapat dipasang maupun dilepas secara langsung pada saat komputer bekerja Contoh Hard disk internal Boot table USB Flash Live CD Room Lalu kita beranjak dari hardware ke software atau perangkat lunak komputer Adalah kumpulan dari instruksi-instruksi yang akan mengatur kerja komputer Lalu kita lanjut ke jenis-jenis software atau jenis-jenis perangkat lunak Yang pertama ialah sistem operasi Sistem operasi ialah perangkat lunak yang mengendalikan seluruh kerja dari perangkat-perangkat komputer Contoh sistem operasi ialah DOS, Windows, Unix, Linux, Macintosh, Windows, dan lain-lain Yang kedua sistem operasi perangkat lunak penunjang untuk tujuan tertentu Misalnya Miss Office, Word Processor, CorelDRAW, Adobe Photoshop, AutoCAD, dan lain-lain Dan ketiga ialah utility untuk menunjang kerja komputer dan perawatan perangkat keras komputer Misalnya tune-up utilities dan antivirus Ya antivirus contohnya malware dan lain-lain Yang keempat perangkat lunak bahasa atau language software Untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang sudah ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin Supaya dapat dimengerti oleh komputer Misalnya Assembly, Assembly C, C++, Pascal, Basic, Java, COBOL, DAG, Fortran, Compiler, DLP, Visual Basic, Microsoft, Fox Pro, dan lain-lain Yang kelima perangkat lunak paket atau package software Untuk menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya umum atau sesuai dengan standar Software ini bertujuan menyediakan berbagai fungsi yang siap untuk dipakai Misalnya Mrs. Office yang berisi sepaket aplikasi untuk perkantoran Dan yang terakhir ialah Brainware Brainware adalah seorang yang cakep dan mampu menangani sistem komputer yang akan digunakan Karena dia disebut Brainware Berarti dia otak dari komputer itu tersendiri Brainware terbagi-bagi menjadi empat Yang pertama ialah sistem analis Sistem analis Sistem analis ialah penanggung jawab dan perencana sistem dari sebuah proyek pembangunan Sebuah sistem informasi khususnya yang memanfaatkan komputer Yang kedua ialah programmer Ialah pembuat dan petugas yang mempersiapkan program yang dibutuhkan pada sistem komputerisasi yang dirancang Yang ketiga ialah administrator Seseorang yang bertugas mengelola suatu sistem operasi dan program-program yang berjalan pada sebuah sistem atau jaringan komputer Dan yang terakhir ialah operator Pengguna biasa hanya memanfaatkan sistem komputer yang sudah ada Ya karena kita ingin mengenal-mengenal bagian komputer Kita langsung saja tidak enak juga rasa jika kita tidak mengenal bagian-bagian dari komputer itu sendiri Beserta fungsi-fungsinya Ya saat ini kita hampir semua aspek kehidupan pasti memerlukan sebuah komputer dan tentu saja dengan internet ya Seperti untuk bekerja, mengerjakan tugas, bermain, atau pekerjaan sehari-hari yang lainnya Semua memerlukan komputer Agar orang-orang bisa melakukan pekerjaannya dengan baik Untuk itu saya ingin mengenalkan kepada kalian semua bagian-bagian dari komputer Secara garis besar komputer terbagi menjadi dua jenis Yang pertama komputer portable atau yang biasa kita sebut itu laptop Laptop, tablet PC, notebook, dan semacamnya Itu portable ya yang bisa dibawa kemana-mana Dan yang ketiga ialah desktop atau komputer itu tersendiri Komputer yang biasa Langsung saja kita masuk ke bagian-bagian komputer Yang pertama ialah casing komputer atau case Adalah bagian yang menjadi rumah bagi sebagian besar komponen komputer Mayoritas desktop PC memiliki casing box baik dari plastik ataupun metal Namun untuk all-in-one PC, casing komputer ini didesain ringkas dan seringkali menyatu dengan layar monitor Itu untuk all-in-one PC Selain menjadi tempat bagi mayoritas komponen-komponen komputer Casing juga melindungi komponen tersebut dari debu dan sebagainya Yang selanjutnya ialah power supply Power supply unit atau PSU adalah komponen yang mengkonversi listrik arus AC menjadi DC Bervoltase rendah sehingga bisa dijadikan sebagai sumber daya bagi semua komponen komputer Yang selanjutnya ialah motherboard Tulisannya itu motherboard Motherboard adalah papan sirkuit terintergasi yang menjadi komponen utama dari sebuah komputer Fungsi motherboard adalah menghubungkan seluruh komponen utama komputer seperti CPU, RAM, CD atau DVD ROM, Hard Disk atau SSD Serta bagian port dan slot ekspensi Komponen-komponen komputer yang diletakkan secara langsung di motherboard antara lain Ini adalah komponen-komponen yang diletakkan di motherboard itu sendiri Antara lain Yang pertama ialah CPU atau prosesor CPU atau prosesor Atau yang lebih dikenal sebagai prosesor merupakan otak dari komputer Prosesor bertugas melakukan kalkulasi setiap perintah yang dijalankan di komputer Untuk menjaga overhead atau panas terlebih Biasanya CPU atau prosesor dilengkapi head sink dan kipas Beberapa CPU juga ada yang dilengkapi sistem water cooling Berbagai CPU modern saat ini sudah dilengkapi dengan GPU atau Graphic Processing Unit Yang selanjutnya ialah chipset Fungsinya adalah sebagai penghubung komunikasi antara CPU dan komponen komputer lain seperti RAM Lalu yang selanjutnya adalah RAM atau Random Access Memory Tugasnya adalah menyimpan data dan berbagai proses agar bisa diakses dengan sangat cepat oleh CPU atau komponen komputer lainnya Idealnya semakin besar jumlah RAM dari komputer atau media elektronik lainnya Semakin cepat kinerja komputer itu tersendiri karena semakin besar kapasitas RAM untuk menyimpan data dan proses Lalu yang selanjutnya adalah VGA atau Video Card Kartu grafis atau yang biasa disebut VGA ini adalah komponen komputer yang bertugas memproses grafis Mayoritas pengguna komputer hanya memerlukan GPU internal Tetapi gamer, animator, designer, youtuber, dan yang lain-lain memerlukan dedicate GPU yang memiliki kapasitas besar Sehingga bisa memproses grafis berat Untuk pekerjaan-pekerjaan yang paling sering menggunakan komputer Kita juga memerlukan VGA yang berkapasitas besar Biasanya orang-orang memakai GPU internal Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan seperti gamer, animator, designer, youtuber, dan yang lain-lain itu biasanya menggunakan VGA yang berkapasitas besar Lalu selanjutnya ialah ROM ROM atau read-only memory Adalah tempat disimpannya firmware BIOS dan pengaturannya Komputer modern terbaru saat ini mayoritas sudah menggunakan UEFI dan tidak lagi menggunakan BIOS Tapi kemungkinan masih banyak yang menggunakan BIOS Karena lebih enak dipakai dan terbiasa Lalu selanjutnya ialah baterai CMOS Baterai CMOS ini memberikan daya bagi chip BIOS Sehingga pengaturan BIOS dan tanggal tidak hilang Dan tetap berjalan meskipun komputer dimatikan Kalian tahu tanggal di pojok kanan bawah komputer? Mengapa dia selalu mengikuti tanggal dan jam kita? Karena adanya baterai CMOS ini Baterai CMOS ini memberikan daya bagi chip BIOS Jadi jam dan tanggal di komputer kita tetap seperti biasanya Meskipun kita mematikan komputer Dan menyalakannya lagi Tanggal itu dan jam itu akan sama seperti jam dan tanggal sekarang Lalu selanjutnya ialah bus Bus bukan bus yang di jalanan itu ya Bus yang di motherboard Ini adalah slot yang bisa menghubungkan berbagai card Seperti external graphic card dan sound card ke motherboard Lalu selanjutnya ialah sound card Hampir semua motherboard memiliki sound card internal untuk memproses suara Namun demikian pengguna bisa menambahkan juga sound card eksternal Jika memang dibutuhkan untuk keperluan tertentu Lalu yang selanjutnya hard disk Hard disk ini sering disebut HDD ya Ada dua sebenarnya Yang satu lagi SSD Nanti akan saya jelaskan perbedaan Hard disk adalah media penyimpanan yang bisa digunakan untuk menyimpan data Termasuk juga sistem operasi Selain HDD atau kepanjangan adalah hard disk drive konvensional Saat ini SSD Solid state drive juga sudah populer digunakan Terutama di laptop, notebook, atau PC portable lainnya Dibandingkan HDD SSD memiliki kecepatan baca atau tulis yang jauh lebih tinggi Dan jauh lebih hemat penggunaan daya Karena tidak menggunakan komponen mekanik di dalamnya Itu perbedaan HDD dan SSD Selanjutnya ialah optical drive CD atau DVD ROM Meskipun masih populer dan banyak digunakan CD atau DVD ROM sudah semakin jarang ditemui di komputer modern Khususnya di PC portable seperti laptop dan notebook Optical drive seperti CD atau DVD ROM berfungsi untuk membaca dan menulis data ke optical disk seperti CD dan DVD Selanjutnya keyboard Kalian pasti tahu keyboard itu fungsinya seperti apa ya Tapi disini akan saya jelaskan Keyboard berfungsi sebagai input untuk berkomunikasi dengan komputer Praktisnya kamu bisa mengetik dan memasukkan berbagai perintah ke komputer melalui keyboard Lalu yang selanjutnya ialah mouse Mouse juga merupakan input device yang sangat penting untuk bernavigasi saat mengoperasikan komputer Dengan adanya mouse kamu bisa menggerakkan pointer dan memilih berbagai opsi di layar komputer Lalu yang terakhir ialah monitor Bekerja sama dengan grafik kart Monitor berfungsi untuk menampilkan grafis di komputer Saat ini selain monitor konvensional Monitor touchscreen kian menjadi populer Khususnya di kalangan PC portable Seperti laptop, notebook, dan yang lain-lain Ya itulah bagian-bagian dari komputer Bagian-bagian komputer Atau pengenalan-pengenalan komputer yang bisa saya jelaskan Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang masih kurang Itu kesalahan saya Karena saya juga manusia ya Sering lupa juga Kalau ada yang salah silahkan komen di channel saya Jika ada kata-kata yang salah mohon maaf Jangan lupa like dan subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!